Kita berlanjut, kita akan menyaksikan race 2 kelas sport 250, kelas kejurnas 250 Di ronda kedua, Mandalika Racing Series Nah ini adalah dedetan-dedetan dari motornya tim Astra Honda Racing Team Ini ada motornya Veda Ika Pratama Lalu ada motornya Herjun AF, Reza Danika yang start di pole position Lalu disini ada juga motornya Mohamed Kandra, Rama, Dipa Lanjut disini ada Rekad Yusuf Fadilah dengan nomor start 43 Kemarin waktu ronda pertama ini yang mengganggu badisan sebelah Rekad Pada pelapan kali ini memang di gridnya kurang begitu bagus Lalu disini ada motornya Dexalmer Al-Farisi Dengan nomor start 13, biasanya pake nomor 19 tapi ini nomor 13 Kenapa Bapak Ae? Anun Jaloke nomor 17 di balapan sport Oh kalau balapan sport seperti di Thailand? Ya Oke Padahal Bapak Ae pengennya nomor? Bipasnya Di sebelahnya ada Dwiki Hertiana Ini timnya WH19 Lalu ada Bipro Racing Team Disini ada Fitri Anshah Kete Ini adalah senior Yang didekap sama Usai sebagai engine builder Yang didekap sama Usai sebagai engine builder Lanjut kita berlangsung Ini ada MTS Racing Team Disini ada duet antara Tommy Salim dan juga 83 itu Aan Rizwanto Ini cukup rame pedoknya Oh ini Aan Rizwanto Namanya Rizwanto tapi bukan orang Jawa Asli Sulsel ya? Sulsel Lanjut berkisar lagi Nah ini juga dari Sulsel Ada Luki Hendriansyah Dia sedang berdiskusi dengan Toco Leon Untuk pacuanya adalah Honda CBR250 Jadi untuk kejunah CBR250 Restek itu menurunkan Honda ya Ada CBR250 Ada dua ini tunggangannya Luki Hendriansyah Luki Kadi Dan juga tunggangannya Alif Adamsyah Tunggangannya Alif Adamsyah Ini juga CBR250 Kita bergeser lagi Disini ada tunggangan dari Andi Muhammad Padli Dari tim Yamaha Go Global On Dolomone Racing Team ini Timnya Poco Robecong Sementara itu kita berlanjut Ini motornya mantan pembalap Moto2 Rafi Topan Sucipto Dari tim Wasaka BKW 18 Ini Honda CBR250 Nah ini Rafi Topan sedang berdiskusi Kita bergeser lagi ini pasukan Yamaha Cargolos RRS Ini ada Dua pembalap tampan yang keturunan Minang ini Dua-duanya Benar ya keturunan Minang ya Yang ini Minang campuran gak? Ini Minang Kabau Asli ya Oh ternyata sama semua Minang Pride Gado-gado Ini Minang Putih-putih Oh iya Ini Minang juga ya Iya Minang juga Eh ma Buta Chinese Tapi Muslim itu lagi Bursa transfer lagi naik ya ma Oh lagi rame ya Lagi rame Lagi banyak laku Kalau kata Padil gimana ini Minang apa? Minang Putih Ini Minang agak angus dikit Minang gosong Kalau rendangnya tuh ini Kalio Pelik Putra Mulia Yang lagi banyak digandrungi sama gadis-gadis remaja Kalau ini Reynaldo C Ratu Kore Kita lanjut bergeser Disini ada dua motor dari tim Yamaha Aktae Jaya EPKW 2 Ini tim Asal Palu Yang diperkuat oleh 960 Biasanya 96 ya Anggi Tapi udah dipakai sama Alif Adamsa nomor 96 Jadi Anggi Setiawan ini menggunakan nomor 960 Ini Anggi Pernama Eh Anggi Setiawan ini pacarnya DJ Una ini Nah ini Galang Hendra Pratama Yang ketitinya cukup bagus Kita bergeser ini paling ujung Disini ada motornya Nelson Kai Roli Dia lagi dicoba untuk persiapan masa depan Jadi harus dikenalkan balap sport Ini sekarang sedang prepare Mesin sudah dinyalain Beberapa menit lagi akan segera masuk ke track Ini ada velik yang memang lagi banyak banget digandungi sama Ciwi-Ciwi Buat yang penasaran itu pembungkusnya apa Ini dia itu adalah pembungkus biar bannya itu suhunya sesuai anget gitu Kalau kabar saya ini saya pegang Anget, bannya anget Oke Galang Hendra masuk meluju di Vitao sana Pada Nelson Kai Roli Ini ada kinyongnya Anggi Setiawan juga siap Ada Raira Tukore masuk Ada Rabit Topan juga Disini ada Andi Muhammad Fadli Masuk Ada Fitrian Sakete Hei Daega Ada Denisa Oner Nah Raya Gaskar Jawaran Rpon Untuk pertama kalinya di circuit Pandalika Ada Herjun Atta Firdaus Ada Tommy Salim Reza Danika Reza Yutub Fadila Kita akan memasuki grid start Race pertama untuk ronde kedua Mandalika Racing Series Di grid pertama disini ada pembalap asal Sleman Yogyakarta Reza Danika Ahrens Dia mantan juara Asia AP250 Jadi soal pengalaman tidak perlu ditanyakan lagi Pada grid ketiga disini ada pembalap asal Gunung Kidul Handayani Veda Ege Pratama Kita ada di grid ketiga Untuk grid keduanya ada Galang Hendra Tapi Galang Hendra masih Secting Lab Ini juga ditemani sama pembalap asal Magetan 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 Dur banget say ini Masalahnya kita gak ketemu Pada grid keempat disini ada Muhammad Gandra Ramadipa Dan kita melihat disini ada Galang Hendra Pratama Di grid kedua Galang Hendra Pratama Dia pengalaman juga balap sampai di World Super Spot 600 dan juga 300 Jadi pengalaman tidak perlu dilakukan lagi Ini ada Ani Muhammad Fadli Yang memperkuat tim Yamaha Global Ondolomon Squad Ondolomon Ondolomon Racing Team Dia ada di grid kelima Ini juara Asia juga Sampai 250 Jadi soal skill Tidak perlu ditanyakan lagi Tapi Kali ini AM Fadli menggunakan motor Yamaha Pada grid ke enam disini ada pembalap senior Indonesia Rinaldo C. Ratu Kore Dia pembalap asal asli dari NTT Ini mungkin bisa dikatakan untuk balap sport Dia yang paling senior di balapan kali ini Rinaldo C. Ratu Kore Pada grid ke tujuh disini ada Herjun Adna Firdaus Dia pembalap asal Pati Jawa Tengah Warga Pati jangan lupa support terus untuk Herjun Adna Firdaus Dia di grid ke tujuh Pembalap idolanya Ciwi-Ciwi Felix Putra Mulia Dia ada di grid ke delapan pada balapan kali ini Ini Ciwi-Ciwi Jangan lupa supportnya Ciwi-Ciwi Siap Jangan terlalu banyak Ciwi-Ciwi Siap Bahaya Bahaya Felix Putra Mulia dia di grid ke delapan Lalu ada Rusman Fadil Aulia Oke Masih ada ya atas pokoknya Oke ITT-nya ngalahin pembalap banplik ya Oke Rusman Fadil Aulia Dia pembalap keturunan berdarah Minang Namun lahir dan besar di Merauke Disini ada Rekat Yusuf Fadilah Dia ada di grid 10 Lanjut ada Anggi Setiawan Dia ada di grid ke 11 Nah ini Ini Kalimantan Timur ini Fitriansyah KT Fitriansyah KT Bersama Honda Bipro Yang dikawal sama Mas Usai Mas Aman Amin Disitu ada Tommy Salim Lalu ada juga Alif Adamsyah Ada Dexka Almer Ada Rafi Topan Ada Dewiki Herdiana Dan Nelson Cairoli Serta Ada Anris Vanto Sepertinya ada Anris Vanto Sepertinya ada Anris Vanto Disana Kita akan menuju ke Tikungan pertama Buat ngesut start Kita akan menjalani sesi warm up satu putaran Masihnya jalan sangat bersemangat pada malaman kali ini Masihnya jalan sangat bersemangat pada malaman kali ini Ya Startnya biasanya cukup bagus Sekolahnya tidak Jangan bersaing dengan mantan lawan sebelumnya Waktu jaman dia masih di malaman BMS Pada di atas Bob Nero Kemal Gagat Gagatan Gagat 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton